Kita mulai ya. Wah, agak ada sedikit ya. Gustinya sedikit ya, tapi aman-aman. Hi guys, welcome back to our YouTube channel CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Jasa Nandika Syarif. Hyundai masuk ke market Indonesia. Dengan mengeluarkan sebuah mobil yang siap mengobrak-abrik pasar LMPV yang sudah didominasi oleh ketiga brand lain. Apalagi kalau bukan Toyota Avanza, Mitsubishi Expander, dan juga Suzuki R3. Dan mereka bertiga ini selalu mendominasi dalam hal penjualan. Selalu tiga besar selalu. Tapi itu sebelum Hyundai menjual Stargazer. Karena kami yakin Stargazer ini bisa menjadi rajanya LMPV dalam hal penjualan juga. Karena dia memiliki styling yang bagus, fitur yang lengkap, ride quality yang mantap, dan performa yang luar biasa. Apa lu bilang? Raja LMPV. Oh iya dong bang. Lu berani sama leluhur LMPV. Bunter. Ini dari awal penjualannya selalu nomor satu. Iya gak salah sih. Dan juga lu ngomong apa? Fitur. Wih, ya safety sense-nya udah sama sama ini. Dia udah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Dan kalau lu bicara soal reliability, Toyota bos. Gak ada lawannya. Ini gue nontonin aja nih. Aduh, ini dateng lah. Yang pada pengen nyanyi Xpander gue nonton aja nih. Wah? Nyanyi Xpander dari mana? Ini pada Xpander One lebih kan. Ukurannya disamain. Bentuk siluetnya disama-samain. Ya udah, ngapain? Mending pilih ini ketahuan. The original one. Ya di OG tapi gak ada peningkatan ya sama aja. Ya cuma gitu-gitu doang dari awal. Dari awal mana ini udah peningkatannya udah. Gak perlu peningkatan. Ini old new. Ini old new. Itu apaan? Cuman gak perlu peningkatan yang bikin itu meningkat. Ya ini. Kalau gak ada ini tuh gak insap-insap itu. Bahasin deh ini berdua. Udah, udah, udah. Kalian nih pada bagian LMPV lainnya. LMPV. Namanya Low MPV. Harganya kalian udah mepet Rp300 semua ini dong. Low MPV tuh harus value for money. Mobil keluarga kalau gak bisa di force sama keluarga muda gimana gitu. Harganya sekarang udah tinggi-tinggi. Ini Rp307 tuh. Rp307 juga. Itu udah mau Rp300 juta. Bahkan yang varian lebih atasnya lagi ada yang Rp330 kan. Soalnya keluarga Indonesia sekarang ekonominya udah mulai meningkat. Enggak, mau meningkat juga. Misi 5 tahun paling beda Rp50 ribu. Itu aja gue liat di komen-komen netizen. Pas bensin pada naik pada marah-marah. Ini paling cocok. Harganya paling jangat. Udah harganya paling terjangkau. Dengar dulu. Harganya paling terjangkau. Sistemnya sekarang mesinnya baru. Mild Hybrid. Iritnya. Jangan. Aduan-adu aja. Sekarang gini nih. Mau terserah punya fitur kayak apapun. Kalau ngisi bensinnya setelah mati. Lo harus pertama kali lagi. Oke. Daripada lama-lama. Ini keempat mobil ini sebenarnya memang adalah pemain besar di Low MPV. Walaupun memang Stargazer pemain baru. Tapi si Avanza, si Xpander, dan juga R3 adalah selalu penghuni 3 besar kelas Low MPV. In terms of penjualan. Tapi sebelumnya kita mau makasih dulu terhadap Hyundai Andalan yang sudah menyediakan unitnya. Hyundai Stargazer terbaru ini baru launching. Udah langsung dikasih unitnya tes. Panjang. Biasanya. Dan juga makasih juga sama Mbak Erika yang udah memberikan unit tes R3 Suzuki Hybrid. Wah, yang varian SS ini susah dicari loh kalau varian SS. Susah banget. Susah banget. Perlu disebut ya. Jadi kalau mau beli Suzuki R3, belinya lewat Mbak Erika. Dan kalau mau beli Hyundai Stargazer. Lewat CVT Indonesia. Lewat CVT Indonesia. Dan semua mobil ini kalau mau beli lewat website kami di CVT Indonesia. Siang. Oke, tambah berlama-lama langsung aja kita CVT War. Antara Onyuu Suzuki R3 Hybrid. Melawan Mitsubishi Expander Ultimate. Hyundai Stargazer Prime. Dan juga Avanza GTX. Kita kurangkan kru sih. Ini gak akan selesai nih. Ini yang cabutan. Gua aja udah cabutan ya kan. Ini videographer udah cabutan juga. Ini videographer kita asli. Ini cabutan. Cabutan juga. Ini siapa dong jurinya? Siapa lagi? Siapa ya? Bentar, bentar. Kalau bukan si itu. Itu kayaknya tuh yang suka jalan kalau mau pengin. Akhir battle of LOMPV sih. Yang naik kering. Supercam. 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 Sekarang dia kayaknya naik mobil RWD juga nih. Oh. Dua pintu juga nih? Iya dua pintu juga. Kita panggil deh. Rover. Oh dimana? Hah? Dua pintu. Dua pintu. Wuuuuh. 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 Apa ini ya? Kok saya tiba-tiba merasa tertanggil gitu ya? Wuuuuh. 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 Gila. Maik klak-klak. Ini maksudnya apa? RWD juga. RWD juga. RWD dua pintu ya. Wah. Dengan benar birol di Cikarang ya? Ram-nya bermasalah ya? Cikarang ya. Cikarang ya? Cikarang ya? Wuuuh. Yes. Halo. Thank you. Apa kabar? Teman-teman CVT dan, kok ada kamu maaf? Iya kita free agent. Oh free agent. Oh free agent. Kerennya klok. Peningnya langsung aja kita adain CVT war. Oh iya. Oke kita perang. Perang Battle of LMPV jilid kedua. Yes. Nah jadi antara Toyota Avanza. Yang TSS ini berarti yang teratas ya? TSS. Tunai Stargazer Prime. Yes. Yang teratas juga. Yang ini Expander Ultimate. Yes. Yang teratas juga. Dan Suzuki R3 Sport Hybrid. Yes. Betul. Mantap. Dan ini harganya semua masih mirip-miriport. Oke. Jadi pas banget. Pas banget nih. Nah seperti biasa tentunya di CVT war kali ini penilaian tetap sesuai dengan penilaian standar CVT biasanya yaitu. Ada lima kriteria ya. Dari desain. Dari kepraktisan. Dari kenyamanan. Dari fitur. Dan pastinya dari performa. Weee. Dia pasti menang semua lah. Gue desain kasih rake. Nah tapi ini pengen gue kasih sedikit twist. Wah. Apa tuh. Kalau biasanya kan CVT war nilainya tuh per kategori ada pemenangnya kan ya. Kali ini kita penilaiannya akan lebih untuk menghindari ada kemungkinan seri seperti yang lalu. Karena yang lalu seri kan. Bener. Bener. Kali ini biar lebih seru lagi. Biar ada pemenang yang pasti. Yes. Kita penilaiannya akan akumulatif aja. Oh jadi nilainya dari per section design. Dari per kategori masing per kriteria. Itu nanti kita akan tambah-tambahin. Kemudian kita lihat mana mobil LMPV yang memiliki poin yang terbanyak. Seperti main basket lah. Iya dong. Lebih seru sih. Dan kemungkinan serinya kecil sekali. Iya dong. Kecuali di setting. Ini kan di setting. Sebenarnya kita kasih gratifikasi kan ya. Oke. Oke. Baik. Kalau gitu langsung aja kita saksikan bersama. Dan kita langsung mulai dari kriteria design. Desain seperti biasa dinilai dari empat penilaian yaitu desain depan, samping, belakang, dan juga interior. Kita mulai dulu dari desain depannya. Expander. Udah gak usah diomongin deh. Kayaknya gue gak usah omongin juga. Ada clear winner ya. Lihat lampunya aja nih. Cluster nya tuh udah projector semua. Ya memang dia fog lampnya bawah masih bolam ya. Tapi cluster ini. Kalau kalian tahu mirip-mirip Bugatti Ciron kalau gak salah. Ini kayak gini juga. Gila. Keren banget gak. Teknologi di sebuah hypercar diadopsi. Ya walaupun dengan versi tahe nya. Diadopsi oleh Mitsubishi kesini. Dan desainnya tuh masuk sama Dynamic Shield nya gitu lah ya. Bahkan sampai muncul perasa semua akan expand pada waktunya. Karena memang desainnya ini bener-bener keren. Striking. Kesukaan orang Indonesia. MTV yang ke SUV-SUV-an. Ini pilihan yang terbaik gitu. Desain depan dari Suzuki R3. Ya. Bukan jelek sih sebenernya dia bagus. Masih oke lah untuk di tahun 2022. Dengan desain seperti ini. Lampu udah projector. Auto headlamp. Masih oke banget dia. Dengan desain body kit seperti ini. Tapi sayangnya. Ini kan jatuhnya gerasi facelift ya. Kok bisa-bisanya gak dirubah ya. Tampilannya dari yang sebelumnya. Memang Suzuki Sport seperti ini. Kirain waktu yang di India yang gak ada varian Suzuki Sport. Kirain bakal masuk ke Indonesia tuh yang varian Suzuki Sport nya. Bakal ada sedikit perubahan pada body kit nya. Kayak jadi lebih keren gitu ya. Tapi sayang. Dari depan sini malah. Tidak terlalu banyak perbedaan. Untuk desain depan Avanza. Ya. Dia sudah berubah jauh jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya ya. Dia sudah mengusung bahasa Toyota kekinian. Keen look. Ya. Jadi di depan sini tuh. Ada lukan-lukan yang sangat tajam ya di sini ya. Tuh. Aduh. Kerasa tajam ya. Ya untuk headlamp nya dia juga sudah full LED. Untuk lampu dekatnya. Lampu jauhnya. Dan juga. Untuk lampu sen nya. Tapi sayangnya memang untuk fog lamp nya. Dia masih pakai bohlam biasa. Tapi gak apa-apa. Ini desainnya berubah drastis. Emangnya ada tuh yang dari 2019 gak berubah sama sekali. Desain depan. Lagi-lagi gue sih pede banget ya. Karena desain Stargazer ini memang. Wah sangat modern. Sangat futuristik banget. Dan bahkan banyak yang bilang. Kalau Stargazer ini adalah. Baby Staria. Ya memang karena. Bahasa-bahasa desain ini mirip sekali dengan abang ya. Pertama. Dari DRL LED nya. Dia itu memanjang loh. Dari kanan sampai ke kiri. Jadi kalau kalian misalkan berada di depan dari Stargazer ini. Di malam hari. Kalian akan mengira ini adalah sebuah Staria. Padahal ini adalah sebuah Stargazer. Jadi keren banget. Kemudian juga lampunya. Ya. Dia sudah. Menggunakan lampu utamanya. Sudah menggunakan LED reflektor. Tetapi. Walaupun dia memang reflektor sama seperti. Kompetitor-kompetitornya. Tapi kalau di malam hari. Ini lebih terang loh. Ya walaupun memang sayangnya. Untuk lampu sen. Kemudian untuk lampu kabut. Dia masih pakai bohlam biasa. Dan kalau kalian perhatikan. Bahasa desainnya ini. Hmm. Sekilas memang. Apalagi di bagian sini. Ini mirip sekali dengan bahasa desain dari kompetitor gue. Tapi. Ya gak apa-apa. Implementasinya bagus. Jadi kalau di depan sini sih. Stargazer pasti pemenangnya. Desain depan Expander yang lebih original. Dan stance yang lebih gagah. Membuat dia kami berikan poin 8,5. Diikuti Stargazer dengan 8. Avanza 7,5. Dan R3 yang gitu-gitu aja. Di 7. Desain samping juga ya. Sebenarnya tidak ada banyak perbedaannya. Set seperti ini. Desain layoutnya itu. Masih sama persis seperti dengan R3 yang. Pre-Facelift. Yang pertama kali keluar. Di 2019. Yang Suzuki Sportnya ini. Dia masih sama persis. Yang beda. Hanya pada bagian velgnya. Sebenarnya velgnya ini. Velg yang sama dengan Suzuki R3 varian GL. Tapi pinternya oleh Suzuki. Dia kayak warnanya dibikin beda tonenya. Selain sama juga dia konfigurasinya juga. Dia yang paling kecil. Di 185, 65, R15. Ya untuk desain samping ya. Memang dia terkesan lebih kecil dibandingkan generasi sebelumnya. Tapi karena dia sekarang sudah memakai monokok. Dan juga berpenggerak roda depan. Interiornya itu jadi bisa jauh lebih lapang. Daripada generasi sebelumnya. Dan dari samping sini. Dia satu-satunya di kelasnya yang mengusung. Bahasa desain low-slang. Atau terlihat seperti wagon nih. Ini keren banget. Terus juga ada. Tadi kan satu garis yang tegas ini. Membuat mobil ini jadi. Stance-nya itu keren banget. Nah untuk velgnya sendiri. Dia memakai velg 16. Dengan profil ban 19560 R16. Dan velgnya itu udah bener-bener totally new. Gak sama dengan yang generasi sebelumnya. Dan udah pakai dual tone. Ya gini dong harus siap varian tertinggi udah pakai ring 16. Emang yang itu ada yang varian tertinggi masih pakai 15. Di samping sini. Desain dari Stargazer juga sama cakepnya. Seperti di depan tadi. Ini bener-bener futuristic banget di samping sini. Ini terlihat dari tarikan garisnya yang bener-bener tegas bangetnya. Sampai ke belakang sini. Lalu kemudian juga di sini. Di pilar A-nya. Ini ada kaca yang besar banget. Jadi meningkatkan visibilitas. Bagus. Dan kalau kalian lihat ya. Dia memang dari samping sini terlihat seperti membundar gitu ya. Desainnya. Ini karena supaya memberikan space yang lebih lagi. Lalu kemudian untuk velgnya sendiri. Wah ini. Memang dia bukan yang terbesar di kelasnya. Ada expander yang dengan ring 17. Di Stargazer ini dia menggunakan velg ring 16. Dengan profil ban nya itu di 20555 ring 16. Dan kalian bisa lihat sendiri ya. Desainnya ini cakep banget. Jadi kalau di samping sini sih. Lagi-lagi gue pede. Stargazer pasti pemenangnya. Desain sampingnya sini. Gue sih speechless ya. Yang lain velgnya 16. Bahkan si R3. 15 inci. Itu velg tahun 2004 mungkin ya. Nih lihat. Expander. Ultimate. Velgnya R17. It's great ya. Dan juga dia ground clearance nya itu paling tinggi. 225 mm. Desain samping Expander Ultimate lagi-lagi mendominasi kali ini. Sehingga kami berikan nilai 8,5. Diikuti Avanza dengan desain ala-ala wagon di 8. Lalu Stargazer di 7,5. Dan pastinya R3 di posisi terakhir dengan 7. Desain belakang. Gue kenapa ya setiap kali CVT War. Selalu dapet mobil yang desain belakangnya itu unik gitu ya. Sama seperti di Stargazer ini. Ini gak jelek. Memang butuh waktu yang lebih lama aja untuk mencerna desain belakang dari Stargazer ini. Bahkan. Butuh waktu yang lebih lama lagi. Daripada pada saat kita dulu mencerna desain belakangnya dari si kereta. Di Stargazer gini kayaknya butuh waktu yang lebih lama lagi sih. Ditambah lagi. Sebenernya di belakang sini desainnya itu udah futuristik gitu ya. Cuman sayangnya. Desain tail lights nya ini. Ya bagus. Cuman secara teknologi. Dia masih pakai bohlam semua. Kecuali di lampu senjanya dia sudah pakai LED bar gitu ya. Memanjang dari kanan ke kiri. Tapi sisanya untuk lampu rem, lampu sen, lampu mundur. Itu masih pakai bohlam biasa. Jadi sangat disayangkan ya. Ini sangat kontradiktif sekali dengan desain yang futuristik. Kalau mobil-mobil futuristik harusnya sudah pakai LED semua. Yang keren di bagian belakang Avanza ini adalah. Dia satu-satu di kelasnya yang memakai lampu full LED. Jadi lampu senjanya LED. Lampu remnya LED. Lampu mundurnya LED. Dan lampu sennya juga LED. Emangnya yang gitu. Yang desainnya katanya paling modern, paling futuristik. Tapi masih pakai bohlam-bohlam biasa. Ini dong. Ini benar-benar baru namanya futuristik. Pakai full LED yang lebih ramah lingkungan. Dan juga lebih ramah daya. Untuk desainnya sendiri keren kok. Tapi emang harus diakuin. Mirip sama rival gue yang pre-face lift itu. Desain belakang R3 memang perubahannya tidak terlalu signifikan. Dengan yang pre-face lift nya. Dia sekarang yang berbeda adalah pada bagian atasnya sini. Dia kayak dibikin lebih muncul. Dan chrome nya jadi pindah dari yang dulu disini. Yang menyambungkan antara lampu kanan dan lampu kiri ini. Disini nih. Terus sekarang jadi naik ke atas. Kalau di warna putih yang selalu kami review sebelumnya. Memang gak terlalu keliatan perbedaan yang signifikan. Tapi kalau di warna hitam gini. Jadi keliatan lebih elegan sih. Walaupun sisanya perubahannya memang tidak terlalu banyak. Ya bukan jelek. Bukannya kontroversial seperti si Stargazer. Tapi at least belakang sini. Ya harusnya diubah lagi lah ya. Lampu kayak gitu minimal. Untuk desain belakang. Ya gak perlu diomongin lagi. Expander udah pasti clear winner disini. Kenapa? Karena Avanza itu seperti habis ketabrak. R3 tidak punya karakter. Dan Stargazer desain belakangnya musuh masyarakat. Jadi ini yang paling keren. Walaupun memang logonya agak terlalu ke bawah ya. Jadi kalau kita mau lihat gitu. Mau flexing orang agak susah ngelihatnya gitu ya. Tapi ini desain overall yang paling ganteng dibandingkan dengan 4 rival lainnya. Eh 3 rival lainnya sorry. 4 termasuk dia. Desain belakang Stargazer yang belum bisa diterima oleh banyak orang. Membuatnya jadi yang paling belakang disini dengan 6,5. Lalu diatasnya ada R3 dan Avanza dengan 7,5. Dan Expander dengan 8,5. Untuk desain interior, Stargazer kalau saja pewarna yang bukan abu-abu dan speedometer yang gak menjorok ke dalam pasti akan lebih baik. Sedangkan R3, meskipun di facelift ini sudah diberikan material berbeda sekali tampil lebih sporty. Tapi lama-lama sudah makin terlihat berumur. Di satu sisi, Avanza dengan layout barunya memang cukup menarik. Namun, speedometer yang terkesan murahan dan material dashboard yang kurang berkualitas menjadi minus disini. Di satu sisi, lagi-lagi secara desain kemewahan dan bahan material yang digunakan oleh Expander membuatnya unggul kali ini dengan 8 poin. Di ikuti Avanza dan R3 di 7,5. Lalu Stargazer yang hanya dapat poin 7. Oke, setelah tadi kita sudah melakukan penilaian dari segi desain, sudah kita simpulkan bahwa dari segi desain yang akumulasi poin tertinggi sekarang masih dipegang oleh Mitsubishi Expander Ultimate Facelift. Iya, dengan poin 33,5. Disusul dengan Avanza di 30,5. Kemudian disusul dengan Stargazer dan R3 di 29. Memang harus diakui kalau bicara soal desain, kalau dari depan gitu ya, gue sih sepakat kalau Stargazer itu ganteng banget. Iya, seperti Baby Staria gitu ya. Terlihat premium. Tapi sayangnya dari belakang, dia mengalami kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Hyundai Creta. Jadi agak kontroversial. Apalagi di nilai interiornya, walaupun praktikal, tapi finishing dashboardnya terutama desainnya yang warna yang abu-abu itu membuatnya terkesan sedikit cheap gitu. Ini bisa dibenahi di facelift berikutnya. Nah, untuk kedua mobil yang tadi, Avanza dan R3, memang tidak se-breakthrough yang kedua mobil ini gitu ya secara desain. Tapi Avanza di desainnya paling aman, paling bisa diterima oleh semua orang. Kalau untuk R3, keren. Tapi udah waktunya ganti. Iya, usurnya. Eh, tapi ambil yang kata-kata pertama aja, keren. Nah, tapi untuk sekarang memang harus diakui, desain expander masih juara. Tapi, jangan khawatir, karena belum tentu dia menjadi final winnernya, karena lagi-lagi kita akan akumulasi semuanya. Oke. Dari desain sekian, sekarang kita lanjut lagi ke segi kepraktisan. Kepraktisan, let's go! Pertama-tama kita masukkan bagasi ke Avanza. Ketika tiga baris tegak, Avanza bisa membawa kedua copper kecil. Apalagi ada storage di bagian bawahnya untuk menyimpan barang lagi. Lipat baris tiganya, kemudian ia rata lantai sehingga kapasitas meningkat. Dan mampu menampung copper besar, copper sedang, dan copper kecil dengan sisa yang cukup baik. Lipat lagi baris keduanya, ia bisa rata lantai lagi sehingga ke depan dan dapat menghasilkan kapasitas bagasi yang lebih luas lagi. Kami berikan nilai 7,5 untuk Avanza. Oke, lanjut ke expander. Dengan dimensi yang lebih lebar dari Avanza, ia bisa dimasukkan sebuah copper besar dan copper kecil dengan lebih mudah dengan tetap adanya storage di bagian bawah bagasi. Lipat baris ketiganya, sebuah copper besar, copper sedang, dan copper kecil masuk dengan sempurna. Dengan sisa bagasi yang lebih banyak ke kanan dan ke kirinya. Lipat lagi baris keduanya, ia rata juga sampai ke depan sehingga bisa membuat lebih besar dibandingkan dengan Avanza dan Stargazer. So, kami berikan nilai 8 untuk expander. Di satu sisi untuk Stargazer, dengan wheelbase terbesar dan dimensi terlebar justru ketika tiga baris tegak, sisa ruang bagasinya sangatlah terbatas meskipun tetap ada storage di bawah seperti Avanza dan expander. Ketika baris ketiganya dilipat, barulah terlihat bagasi yang lebih lapang dibanding Avanza, meski mirip-mirip aja sih dengan expander. Lipat lagi baris keduanya, meski kapten sih, ia tetap bisa rata lantai sehingga ke depan memungkinkan bawa barang yang lebih banyak lagi. Kami berikan nilai 7 untuk Stargazer. Nah, yang terakhir CR3. Bagasinya ketika tiga baris tegak, ia bisa menampung sebuah koper besar dan sebuah koper kecil. Namun berbeda dengan tiga rivalnya, underfloor storage CR3 ini bisa dibuat jadi extended storage untuk bagasinya. Sehingga ketika tiga baris tegak saja, dua koper besar bisa masuk dengan sangat mudah. Bahkan mobil ini menjadi satu-satunya yang bisa membawa golf bag ketika tiga baris tegak. Lepas baris tegaknya, maka ia akan rata lantai dan jika dimasukkan bagasi, sisa kebelakang dari R3 lah yang paling banyak. Lipat lagi baris keduanya, meski tidak selebar expander, ia tetap punya ruangan yang kebelakang paling besar. Sehingga kami beri nilai 9 untuk R3. Oke, lanjut ke penilaian akomodasi penumpang untuk kali ini. Karena Stargazer menjadi satu-satunya dengan format kapten sih, pastinya ia menjadi lebih baik dibanding dengan rival-rivalnya soal kelebaran di baris kedua. Apalagi, cerdasnya Stargazer ia membuat door trimnya lebih cekung sehingga terasa lebih lega. Damat lagi, legroomnya sangat luar biasa. Bahkan untuk gopas yang tingginya 182 cm. Headroom pun berkat desain atap yang melengkung juga bisa sangat baik. Baris ketiga jika diisi dua penumpang, ia memiliki shoulder room yang pas, headroom yang baik, dan untuk legroom, ia jelas lebih baik dibanding dengan tiga rivalnya di 867 mm. Karena itu, kami berikan nilai 9 untuk Stargazer. Berikutnya, Avanza. Meski tanpa kertensi, tapi Avanza jika diisi tiga penumpang, ia memiliki shoulder room yang paling kecil di sini. Namun jika dibandingkan dengan R3 dan Expander, ia punya headrest tengah sehingga penumpang tengah bisa lebih nyaman. Untuk headroom, ia juga yang paling kecil di sini. Namun untuk legroom, ia masih sedikit lebih mending dibandingkan Expander. Lanjut ke baris ketiga, Avanza punya jok yang paling kecil sehingga di belakang, Jason dan Eja tidak terlalu tertopang. Meski shoulder roomnya lumayan, tapi headroomnya juga terbatas. Untuk legroom, ia sedikit lebih baik dari Expander. Jadi kami berikan nilai 8 untuk Avanza. Lanjut ke Expander. Expander sebenarnya memiliki dimensi paling besar secara overall sehingga kalau diisi tiga penumpang di tengah, shoulder roomnya sangat lega. Namun sayang, ia tidak punya headrest tengah sehingga penumpang tengah kurang nyaman. Untuk headroom, ia hampir sama baiknya dengan Stargazer. Walaupun untuk legroom, ia menjadi yang terkecil di sini. Untuk baris ketiga, kursi yang besar pada baris ketiga membuatnya menyuport dengan sangat baik. Shoulder room di belakang pun terasa paling lega di belakang, begitu pula dengan headroomnya. Sayang memang, untuk legroom ia menjadi yang terkecil di belakang sini sehingga kami hanya bisa berikan nilai 8. Terakhir, si R3. Jika diisi tiga penumpang, ia terasa lebih kecil shoulder roomnya dibandingkan Expander, namun lebih besar dibanding Avanza. Namun sayang, sama seperti Expander, ia juga belum ada headrest tengah. Untuk headroom, ia tidak sebesar Expander, namun untuk legroom, ia hampir sebesar Stargazer. Lanjut ke baris ketiga, sama seperti Expander, kursi baris ketiga R3 ini cukup besar dengan support yang baik pula. Shoulder roomnya dan headroomnya juga sebaik Expander, namun legroomnya, ia hanya kalah dari Stargazer. Sehingga kami pilih nilai 8,5. Alright, lanjut ke penilaian How Low Can You Go, dimana kami akan isi full 6 rumpang, dan mana yang paling banyak penurunannya dari inisial setup suspensi alias yang paling ambles, ialah yang akan kalah. Kita mulai dari R3 ya. Sebelum diisi, R3 sisa 5 jari dari bodi ke ban belakang. Nah, yuk kita isi. Pertama gua masuk, kemudian Rainer disusul band, lalu gua pas. Jason dan Dimas ada di jog depan. Total penurunannya dari 5 jari ketika diisi 6 rumpang menjadi 2 jari saja. Untuk itu, kita kasih nilai 8,5. Oke, lanjut kedua si Avanza. Sebelum diisi dengan 6 penumpang, ia ada jarak 6 jari dari bodi ke bannya. Nah, langsung aja kita isi dengan 6 penumpang full dari belakang hingga ke depan. Hasilnya, Avanza terpotong jarak 4 jari sehingga hanya tersisa 2 jari saja. Untuk begitu, kita kasih nilai 7,5. Nah, lanjut ke Stargazer. Tanpa diisi penumpang, jarak ban dari bodi Stargazer adalah 7 jari. Langsung aja kita masukin 6 penumpang ke dalam kabin Stargazer. Beginilah hasilnya. Ia terpotong hingga 4 jari sehingga tersisa 3 jari saja. Dengan begini, sama seperti Avanza kita akan kasih nilai 7,5. Dan yang terakhir adalah Expander. Jarak ban dengan bodinya sama-sama 6 jari pada posisi default seperti Avanza. Tapi apakah akan lebih baik jika diisi full? Mari kita tes dengan masukan 6 orang. Nah, setelah diisi, jarak sisanya hanya terpangkas 3 jari saja seperti R3. Sehingga sisanya 3 jari. Dan ini membuatnya mendapatkan poin 8,5. Oke, untuk penilaian dari kriteria kepraktisan, gue udah ada nilainya disini nih. Dan udah kelihatan yang paling seneng siapa Nike ini ya. Nah, jadi untuk poin akumulasi dari segi kategori kepraktisan, yang tertinggi diraih oleh Suzuki R3 Hybrid. Nah, kemudian diikuti oleh Mitsubishi Expander Ultimate Facelift dengan penambahan poin 24,5. Jauh banget. Kemudian diikuti oleh Hyundai Stargazer dengan 23,5. Dan yang terakhir ada Avanza dengan 23. Jauh banget. Mobil keluarga itu gue udah bilang tadi. Mobil keluarga itu harus praktis. Akomodatif. Dan juga praktisannya lengkap. Dan kalau diisi banyak orang, turunnya banyak. Plot twist. Apa? Tapi poin akumulasi terbanyak, tetap sekarang masih di Mitsubishi Expander. Dengan 58 poin. Eh, ini kok anak baru. Hoki, anak baru ya. Hoki baru aja anak baru. Udah, udah, udah. Online Shop. Di poin ini sebenernya yang menang kan R3. Iya. Ya memang mobil keluarga itu harusnya praktikal. Bagasinya dia paling besar. Bagasinya. Itu berarti paling tidak nyaman. Nanti kita akan habis selalu nyaman. Eh, itu harusnya keluarga. Yang penting bisa buat flexing. Cuma dulu. Desainnya buat flexing nih. Ngomongin soal kenyamanan. Abis ini kita modes kenyamanan. Nah, jadi kita buktikan nih. Apakah mobil yang lebih ambles itu lebih nyaman. Ya pasti. Empuk. Untuk urusan kenyamanan. Seperti biasa kami akan berikan nilai dengan duduk dalam masing-masing mobil ini. Dan memberikan nilai ke kedapan kabin pula sebagai overall nilai kenyamanannya. Kayak apa? Yuk kita coba. Untuk soal kenyamanan. Gua sih yakin Stargazer pasti pemenangnya. Mulai dari suspensinya yang lembut. Kemudian dia juga satu-satunya yang memiliki leather seats. Sedangkan rival-rivalnya kan belum. Masih pakai fabrik biasa. Apalagi mobil ini sudah dilengkapi dengan berbagai safety features yang lumayan advance loh pot. Contohnya saja sudah ada forward collision avoidance assist. Dan juga line following assist. Jadi gua tinggal lepas setir aja. Setirnya bisa gerak sendiri. Ini berasa kayak gua lagi disetirin. Padahal gua nyetir sendiri. Wow. Keren kan? Tenang aja pot. Walaupun mobil ini sudah fiturnya safety itu sudah advance. Tapi mobil ini sudah gua lindungi dengan asuransi raksa. Jadi kalau amit-amit terjadi sesuatu gitu ya. Mobil ini sudah full covered by asuransi raksa. Jadi sih gua cukup pede. Dalam urusan kenyamanan pasti di atas rival-rivalnya. Gimana menurut lu pot? Nyaman kan? Lu bikin kaget aja lu. Gile. Tapi yang memang untung sih ya. Mobil ini sudah ada active safety nya. Dan active safety nya pun salah satu yang terbaik di industri otomotif. Itu punya Hyundai Group ya. Termasuk terudah ada asuransi raksa juga. Jadi sudah terlindungi lah. Oke lanjut bahas mengenai kenyamanannya ya. Memang harus diakui sih. Pertama-tama Nissan. Yang gua paling suka itu space nya sih. Space di belakang sini tuh benar-benar berasa banget. Karena mobil ini gua biasa tuh panjang banget. Paling panjang di kelasnya. Termasuk juga lebih panjang bahkan medium MPP. Dibanding contohnya kayak Yang Innova gitu. Ini lebih panjang. Jadi oke banget. Dan secara lebar. Dia pun lebih lebar dibanding Mitsubishi Expander. Dia yang paling lebar di kelasnya. Jadi space nya tuh berasa banget. Apalagi mobil ini juga kan ada optional captain seat. Jadi kalian bisa pilih opsi captain seat seperti ini. Tapi leather seat ini. Mungkin kalau buat orang-orang yang kurang terbiasa. Dengan leather seat yang ala-ala mobil Eropa. Ini kan lagi pula sintetis gitu ya. Ini mungkin agak terasa keras gitu ya. Ya ala-ala kulit sintetis Eropa lah. Yang tough dan agak kaku. Jadi mungkin agak sedikit butuh penyesuaian. Termasuk. Yang paling sering diomongin orang nih Jess. Yang di atas nih. Ya. Walaupun ini sekarang gue pegang dingin. Dan memang harus diakui. Ini. Dia kan sistemnya tuh beda dengan double blower temen-temen ya. Dia pakai ekskulator seperti LCG C7 Seater. Tapi untungnya dia udah ada evaporatornya. Jadi tetep dingin. Walaupun tidak ada kondensornya ya. Jadi nggak bisa dibilang AC. Masih evaporator tapi untungnya ya kayak gue bilang. Dia tetep dingin anginnya. Jadi nggak ngurang-ngurangin banget lah kenyamanannya gitu. Jadi secara overall. Kenyamanan Stargazer gue bisa kasih nilai 9. Nah untuk kedapan kabin sendiri. Ini tercatat di 68dB. Jadi termasuk. Sangat baik juga Jess. Oke nih kedapan kabinnya. Jadi untuk kedapan kabin. Gue bisa kasih nilai 8. Untuk kenyamanan sekarang giliran Avanza. Di depan sini jelas lah. Ini jelas jauh lebih intrum dibandingkan dengan yang lama. Jadi gue pede. Ini bakal jadi yang ternyaman. Kalau di belakang gimana? Memang pas gue akuin. Kalau dibandingkan dengan generasi pendahulunya. All new Avanza ini udah jauh banget lebih nyaman gitu ya. Karena kan dia wajar. Sekarang jadi monokok dengan prom wheel drive. Jadi udah lebih passenger car banget rasanya. Namun memang harus diakui. Temen-temennya tuh. Perubahannya tuh lumayan signifikan gitu. Dan Avanza ini. Yang lebih terkesan seperti mobil yang utilitarian gitu. Agak sedikit belum bisa keep up dengan temen-temennya. Dia cukup nyaman. Tapi bantingannya tuh terasa masih agak ya. Ngegubrak gitu loh. Jadi kayak belum terlalu refined. Belum terlalu subtle. Jadi dengan itu gue bisa kasih mobil ini 7,5 aja pas. Dan apalagi kalau bicara soal ke kedapan kabin. Ini sekarang gue ceknya di handphone. Mungkin kalian juga bisa denger nih di microphone gitu ya. Di sini tercatat ke kedapan kabinnya itu ada di 76 decibel. Ke kedapan kabin. Gue juga kasih nilai 7,5 aja pas. Sekarang kenyamanan dari Suzuki R3. Kalau di depan. Dia sih memang dia punya. Bantingan suspensi yang tidak berubah sama sekali. Dibandingkan dengan. Pre-face liftnya. Dia sama persis. Dia tidak ada perubahan set suspensi sama sekali. Tidak seperti misalnya di Expander yang memang dirubah gitu ya. Atau Avanza yang benar-benar all new sekarang jadi ganti platform. Tidak ini masih sama. Karena mungkin menurut kami Suzuki masih sangat pede sekali dengan Suzuki R3. Karena R3 ini dulu sempat menjadi LMPV paling nyaman. Tapi sayang memang sering berjalannya waktu. Rifat-rifatnya makin nyaman lagi sih. Apalagi terutama untuk posisi mungudi. Menurut kami kurang nyaman dengan tidak adanya armrest di sini. Jadi di sini enak nih tangan kanan. Di sininya bolong gitu. Nah Pot, gimana di belakang rasanya? Nah untuk soal kenyamanan. Dari si Suzuki R3 ini. Memang ya dari awal tuh R3 udah terkenal cukup nyaman. Namun memang harus diakui. Karena temen-temennya sudah berbenah diri. Mobil ini tuh seolah kayak butuh model change gitu. Supaya bisa dipak dari soal kenyamanannya. Tapi masih oke banget kok. Masih nyaman untuk ukuran sebuah LMPV. Makanya untuk kenyamanannya. Gue berani kasih nilai 8. Dan soal ke kedapan kabin. Nah ini kita udah ukur nih. Di sini kenyamanan kabinnya ada di 69dB. Yang artinya memang dia 11-12 sama Stargazer yang terbaru bahkan. Jadi untuk ke kedapan kabinnya. Gue juga berani kasih nilai 8. Jadi bagaimana Bapak Opot? Apakah Anda merasa nyaman di Expander ini? Pasti paling nyaman bro. Oke lah Dim. Gue emang harus akuin. Untuk si Mitsubishi Expander. Terutama yang varian facelift kayak begini. Kenyamanannya tuh cukup luar biasa di kelas LMPV gitu ya. Bantingannya dia sangat dewasa. Kemudian peredamannya sangat baik. Terutama kan setelah di facelift. Dia kan ada juga peremajaan di bagian kaki-kaki dan peredamannya. Jadi memang terasa lebih nyaman dan lebih mewah lagi. Makanya gue tetap bisa ngasih dia nilai 8.5 untuk segi kenyamanannya. Dan kalau bicara soal ke kedapan kabin. Ini merupakan salah satu hal yang cukup superior di mobil ini. Nah ini gue langsung lihat hasilnya berapa nih. Nah terbukti lumayan jauh nih. Untuk si Expander facelift kayak gini. Kedapan kabinnya ada di 63dB. Lagi-lagi gue bisa ngasih nilai 8.5. Nice lah Dim. Oke banget kenyamanan. Oke penilaian dari kategori kenyamanan udah ada disini nih. Dan seri ternyata ya. Jadi untuk poin tertinggi di kategori ini. Itu diklaim oleh Mitsubishi Expander dan Hyundai Stargazer. Dengan poin penambahan 17 poin. Kok sama? Karena begini. Pertama-tama dari Stargazer dulu. Secara Space itu nyaman banget. Smooth banget juga. Ya emang sih. Namun harus diakui. Kalau dari segi peredaman. Dari kekedapan kabin. Oh ya gelap. Expander masih tough yang terbaik. Disusul dengan penambahan 16 poin. Untuk Suzuki Air Iga. Dan 15 poin. Pelopor. Pelopor. Pelopor ya. Pelopor ya. Eh eh. Ingat kata-kata gue. Yang pertama belum tentu yang terbaik. Iya. Overall poin sekarang. Shocker. Yang paling pertama tetep dipegang oleh Mitsubishi. Expander dengan total poin 75. Diikuti dengan yang kedua. R3. Oh dia tinggal lagi. R3. R3. Naik menjadi 70.5. Nah. Stargazer. Kamu naik ya. Di posisi ketiga. 69.5. Dan Avanza mohon maaf. Silahkan terbenda diri di 68.5. Hei Avanza. Buat apa diri anda? Hei. 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 Nah lanjut untuk bahas fitur. Seperti biasa untuk fitur kita bagi menjadi 4 penilaian yaitu. Keselamatan. Keamanan. Entertainment. Dan fitur penunjang. Untuk fitur safety ya memang Mitsubishi Expander ini bisa dibilang yang the most least lah ya. Yang paling salah satu yang paling jelek sih enggak? Burung. Karena dia cuma dianggap dengan dual airbag. Terus juga dengan ABS, EBD, BA itu udah standar lah ya. Ya memang untuk fitur keselamatan harus mengakui ketalahan dengan rival-rivalnya. Seperti si Avanza dan Stargazer yang memang sekarang mereka keduanya sudah punya fitur safety aktif yang sangat luar biasa. Apalagi si Stargazer ya. Tapi at least kalau sama Expander, sama lah fitur safety mobil ini. Sama-sama masih dua airbag, traction control, ABS, EBD, BA, heel start assist. Semuanya masih ada di mobil ini. Untuk fitur keselamatan, jelas mobil ini salah satu yang terlengkap di kelasnya. Dia sudah dilengkapi dengan sistem Toyota Safety Sense atau TSS. Jadi dia punya lane keeping assist yang misalnya kalau kita lagi di jalur seperti ini nih. Dan kita lepas ke tangan kita dari setir. Tuh. Dia akan menjaga mobil agar tetap berada di jalur. Ya memang tidak saya atas si Stargazer yang punya lane following assist. Yang bisa membuat kita tuh mengikuti jalur tanpa harus memegang speed selama 15 detik. Kalau di mobil ini hanya menjaga agar mobil tidak keluar jalur. Nah selain itu, dia juga sudah dilengkapi dengan 6 airbag. Terus juga sudah dilengkapi dengan rear cross setting alert. Free collision warning. Dan yang terakhir ada lead car departure notification. Jadi kalau mobil depan itu melaju, dia langsung ada warningnya. Jadi kita nggak bakal tuh kelupaan. Hahaha, gue sih cukup pede. Stargazer ini juaranya. Ya memang kalau dibandingkan dengan Avanza yang sudah pakai TSS juga. Fitur keselamatan aktifnya. Tetapi di Stargazer ini jauh lebih lengkap. Dia sudah disematkan dengan fitur Hyundai Smart Sense. Ya sebut saja active steering wheelnya aja. Itu udah bisa mulai dari 8 km per jam saja. Nggak cuma itu. Dia memiliki lane following assist dan lane keeping assist yang bahkan kita bisa bilang ini smooth banget ya. Ini kalian bisa lihat sendiri ya. Wow. Ini nggak yang hentak-hentak kayak yang di Avanza. Jadi dia kan cuma mengkoreksi. Kalau ini benar-benar dia lane following assist. Jadi benar-benar membuat mobil ini tetap pada lajurnya pas di tengah. Jadi mantap banget. Selebihnya fiturnya banyak banget ya. Ada front collision avoidance assist. Ada blind spot monitoring. Blind spot collision avoidance assist. Lalu kemudian rear cross traffic avoidance assist. Wah lengkap banget. Jadi kalau untuk fitur keselamatan. Si bintang baru keluarga ini pasti juaranya. Nah bicara soal fitur keselamatan Stargazer unggul tipis di atas Avanza. Berkas dadanya fitur lane following assist. Jadi pas jalan di Jalanto ia nggak hanya mengkoreksi pada saat keluar lajur. Tapi akan benar-benar stay di tengah lajur. Alias lane centering. Sehingga kami berikan nilai 9 untuk Stargazer. Dikuti Avanza 8,5. Dan untuk R3 dan Expander yang sama-sama belum punya active safety. Dapat nilai 7 aja. Untuk fitur keamanan. Dia sudah dilengkapi dengan passive keyless entry. Jadi kita tinggal pencet aja kalau mau ngunci dan mau masuk. Dan satu hal yang agak why. Adalah. Sepian ini dia memang sudah auto retract. Tapi kenapa tidak bisa diatur melalui MID ataupun dari head unitnya. Jadi kalau misalnya kalian beli Expander pastikan garasi kalian tidak mepet. Kalau misalnya kita buka gini rumah kita sempit. Ini bisa mentok ke tembok atau ke pager rumah tetangga mungkin kalau rumah anda digang. Ya jadi pastikan rumah anda muat lebih dari satu mobil jalannya ya. Tidak mepet. Seperti rumah saya. Untuk fitur keamanan jelas mobil ini lebih baik dibandingkan dengan Expander. Dia sama-sama mengusung sistem keyless entry. Jadi kalau misalnya kita kunci dia ada auto foldingnya. Dan kalau misalnya kita buka dia akan membuka spionnya secara otomatis. Tapi kalau misalnya kita lagi parkir di gang sempit. Misalnya kalian gak mau tuh misalnya dibuka mobilnya spionnya terbuka secara otomatis. Jadi bisa mentok di tembok. Nah kalian bisa nyetel di sini. Tombol di sebelah sini. Jadi dia tidak akan menutup atau membuka secara otomatis. Jadi lebih aman. Untuk fitur keamanan sekarang R3 sedikit lebih membaik. Sekarang kuncinya aja beda dikit ya. Ada biru-birunya. Terutama untuk yang varian hybrid. Jadi yang varian mild hybrid itu. Jadi yang varian GX sampai yang varian Suzuki Sport. Nah yang varian GX dan Suzuki Sport. Sekarang spionnya sudah auto retract. Jadi bagus. Dan ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan Expander. Yang mana Expander kan gak bisa diatur tuh auto retractnya. Jadi mau kita udah matiin pun. Dia langsung auto retract. Langsung kebuka lagi. Ganggu banget ketika misalnya masuk ke gang yang sempit. Yang cuma bisa dimasukin kalau ketika spionnya ditutup. Terus pas kita unlock lagi kan dia langsung kebuka ya. Kalau ini. Dia kalau bisa kita kunci. Atau retract. Dan kalau kita buka. Dia gak langsung kebuka. Jadi aman. Kita bisa keluarin dulu mobilnya dari gangnya. Atau bisa keluarin dari garasi kita yang mepet. Baru dia bisa kebuka. Ini lebih aman. Jadi gak ngerusakin mobil. Fitur keamanan. Udah. Udah semua. Ngejelasin ya. Hahaha. Standar banget sih. Ya ampun. Mungkin kalau di keyless entry mah. Udah jelas. Disini sudah pakai keyless entry ya. Jadi kalau kalian untuk mengakses mobil ini. Untuk menguncinya. Kalian tinggal tekan tombol yang ada disini. Dan untuk membukanya lagi. Kalian tinggal tekan tombol yang ada disini juga. Itu sih udah standar. Tetapi. Mobil ini sudah dilengkapi dengan. Remote Engine Start. Mana. Mana. Mana yang udah punya fitur ini di kelasnya. Cuma stargesser doang. Dan ditambah lagi. Mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur yang namanya. Blue Link. Wow. Ini sebuah aplikasi yang cerdas banget. Jadi melalui aplikasi ini. Seperti abangnya di kereta. Kalian bisa tau nih. Mobilnya. Sudah terkunci atau belum. Bahkan bisa mengunci atau membuka mobilnya. Melalui aplikasinya. Lalu. Kalian kalau misalkan. Meminjamkan mobil ini. Kalian bisa tau. Lokasi mobilnya itu ada dimana. Dan gak cuman hitur doang. Banyak banget fitur. Yang ada di Blue Link ini. Untuk mengontrol sih. Stargazer. Jadi. Aduh. Lagi-lagi fitur keamanan sih. Pasti juaranya. Untuk fitur keamanan. Jelas lagi-lagi. Stargazer benar berunggul. Berkat Remote Engine Start. Dan Blue Linknya. Sehingga dapat nilai sembilan. Avanza dan R3 menyusul dengan delapan poin. Dan Expander hanya dapat tujuh setengah. Untuk fitur entertainment. Ya. Walaupun dia memakai head unit. Yang salah satu terbesar di kelasnya. Di 9 inch. Nah. Tapi. Untuk fiturnya dia. Ya. Biasa saja ya. Dia ada Bluetooth. Dan juga sudah support iPod juga. Dan dia juga sudah support. Mirroring melalui T-Link. Tapi untuk Android Auto dan Apple CarPlay. Itu belum ada ya. Untuk fitur entertainment. Mobil ini memang. Kalau dibandingkan dengan. Si Expander. Dan juga Stargazer. Secara fitur wise. Agak kalah. Tapi secara size. Dia lumayan lah. Lumayan besar ini. Sudah sama seperti di Suzuki SL7. Dia lebih besar. Dan sekarang sudah support. Mirroring. Dan mirroring ini enak banget ya. Bisa kita ganti-ganti. Enak. Dan mantep banget sih. Mirroringnya bagus. Dan sistem entertainmentnya ini. Sudah support. Kamera mundur. Sedangkan. Ada tuh. Yang belum support kamera mundur. Di entertainmentnya. Masuk mobil udah hampir 300 juta tuh. Ada yang belum punya. Sekarang kita ngomongin fitur entertainmentnya ya. Di sini ya. Cukup standar untuk mobil kekinian ya. Dia ada head unit yang. Cukup intuitif sebenernya head unitnya. Bisa Android Auto dan Apple CarPlay. Emang semuanya wired. Ya. Kalau gue sih lebih prefer wired. Karena lebih gampang. Dan juga. Lebih hemat baterai gitu. Karena kalau wireless itu boros gitu ya. Terus kemudian. Untuk audionya juga. Dia sudah didukung dengan. Dua tweeter dan empat speaker. Seperti normal untuk. Mobil seperti ini. Untuk fitur entertainment. Hmm. Lagi-lagi gue pede. Dengan si Stargazer ini. Dia menggunakan head unit. Yang ukurannya tuh lumayan besar ya. Dan ini sama persis. Head unit yang digunakan di abangnya. Si Hyundai Kretta. Untuk fiturnya. Gak usah diraguin lagi. Dia sudah support. Wireless. Apple CarPlay. Dan Android Auto. Dan untuk kualitas suaranya sendiri. Juga. Lumayan loh. Masuk ke penilaian entertainment. Stargazer yang sudah dilengkapi dengan. Wireless. Apple CarPlay. Android Auto. Fitur-fitur lainnya. Termasuk bahkan ada fitur. Kiblat. Yang membuatnya islami. Memberikan nilai 8,5. Untuk si Stargazer. Diikuti Expander dengan 8. R3 dengan 7,5. Lalu Avanza yang paling polosan. Dapat nilai 7 aja. Untuk fitur penunjang ya. Memang. Walaupun mobil ini. Termasuk yang paling minim. Tapi setidaknya gue lebih bagus dari R3. Pertama gue punya. Setir yang sudah. Tilt. Dan juga. Teleskopik. Kalau di R3 kan. Masih tilt aja. Terus walaupun dari AC gue kalah ya. Tapi setidaknya. Spion di tengah sini. Gue udah pakai. DNight View Mirror. Kalau di R3 kan masih fix aja tuh. Dan yang terakhir. Gue punya Long Sofa Mode. Yang bisa digunakan. Untuk beristirahat. Dari baris 3, baris 2. Maupun ke baris 2, ke baris 1. Jadi bisa tuh. Misalnya. Kita perjalanan jauh. Mau istirahat. Tinggal berhenti. Langsung ini deh. Rubah joknya jadi sofa. Untuk fitur penunjang. Mobil ini sekarang semakin banyak lagi. Mulai dari AC, climate control. Paling lengkap. Bahkan di penilaian kali ini. Karena selain AC nya digital. Dia sudah punya front defogger. Dan juga rear defogger. Ada tuh yang. Harganya udah 300 juta lebih punya defogger. Aduh. Dan juga MID nya juga. Dia termasuk besar. MID nya juga lengkap banget. Dia termasuk yang paling besar di sini. Walaupun bukan full digital ya. Kayak si Stargazer. Tapi MID nya lebih lengkap. Dia karena sudah ada penunjuk. Dari motor listrik nya. Dia bisa kita lihat. Dipantau dari sini. Dan pengaturnya juga banyak ya. Tambah lagi dia sudah. Setirah sekarang. Sudah ada bluetooth telephony. Dan juga sudah ada cruise control. Ada tuh yang lebih mahal dikit dari mobil ini. Gak punya cruise control. Ini punya cruise control. Di sini dia juga sudah ada fitur D. DRL di depan. Auto headlights di depan juga. Traction control. Dan juga ada idling start stop. Mobil ini jadi bisa sangat irik sekali. Bisa sangat efisien sekali. Nice banget. Dan yang bagusnya. Di antara semua mobil di sini. Dia satu-satunya punya chiller di sini. Jadi minuman kalian bisa dingin selalu. Masuk ke fitur peninjang. Ya. Expander ini essentially good. Kebutuhan orang Indonesia. Semuanya sudah di akomodir di sini ya. Yang pertama. Yang paling saja setelah tangan gue sudah menyender. Di armrest nya. Sudah day night view mirror ya. Tidak seperti R3. Nah terus kemudian fitur peninjang. Saat driving. Dia sudah ada cruise control. Nah terus kemudian juga dia sudah ada idling start stop. Yang bisa menambah efisiensi bahan bakar. Mengingat bahan bakar sekarang sudah sangat-sangat mahal ya. Kemudian ini yang paling keren. Auto hold dan juga electronic parking brake. Rifle-rival nya tiga yang lain. Masih pakai otot. Untuk fitur peninjang. Hmm. Ini kayaknya gue bakal satu video sendiri nih. Ngejelasin fitur-fitur peninjang dari si Stargazer ini. Karena memang banyak banget. Mulai dari instrument cluster nya. Satu-satunya di kelasnya yang sudah full digital. Ini resolusinya juga cukup bagus ya. Informasi yang ditampilkan juga cukup lengkap. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan ambient lighting. Hmm. Untuk kelas LMPV mana lagi yang pakai ambient lighting. Cakep banget kalau di malam hari ya biru-biru gitu. Lalu kemudian juga di sini sudah pakai day and night view mirror pastinya. Dan pengaturan AC nya sudah digital ya. Dia sudah climate control. Tapi dengan wireless charger. Ada USB port di sini. Tempat penyimpanannya luar biasa. Banyak banget di sini. Dan kalau kita ke belakang. Dia sudah dilengkapi juga dengan 2 USB port A. Untuk ngecharge gadget kalian. Dan kerennya lagi. Dia sudah dilengkapi dengan tray table. Dan kerennya lagi. Di Stargazer ini ada opsi captain seat. Wah 6 seater. Jadi wah menambah lagi kenyamanan dari mobil ini. Sedangkan kan komputer lainnya cuma ada opsi bench seat doang. So kerasier. Nah lagi-lagi Stargazer dengan blue light nya aja itu sudah sangat canggih. Lebih canggih dibandingkan yang lainnya. Ditambah banyaknya fitur penunjang lain. Membuat Stargazer makin superior dengan nilai 8,5. Dikuti Xpander dengan 8. Avanza dan R3 dapat poin sama di 7,5. Jadi untuk urusan fitur. Avanza itu mendapat 31 poin. Untuk Xpander mendapat 30,5 poin. Untuk R3 mendapat 30 poin. Dan untuk Stargazer mendapat 35 poin. Gila banget. Gila banget. Gila banget. Gila banget. Per twist. Apa lagi? Poin tertinggi saat ini. Masih dipegang oleh Mitsubishi Xpander. Dengan perolehan total poin. 105,5. Kita lanjut aja. Mendingan langsung ke kategori berikutnya. Yaitu. Wah ini paling seru nih kayaknya. Performa. Stop stream. Ada twist lagi dong. Tes apa. Tes nanya dong sesuai netizen. Oh boleh boleh boleh. Betul betul. Banyak banget juga dari netizen. Yang pada request. Mau mobil ini tolong dibawa nanjak-nanjakan. Gua juga gak ngerti maksudnya itu apa. Kenapa orang Indonesia tuh seneng banget nanjak. Dengan dengar. Dengan dengar kita ngetesnya tanjakan di Bromo ya. Wah. Kiranya nanjak di Citayem. Wah. Citayem kayak tanjakan maten banget. Begini dong Citayem. Oke jadi untuk tes performa. Saksikan terus. Ada drag race. Dan ada tes nanjak juga. Let's go. Let's go. Performance. Kali ini kami akan menilai spesifikasi mobil on paper. Ketangguhan dalam menanjak dengan visi 6 penumpang. Ride quality. Efisiensi. Dan pastinya. Akselerasi. Drag race time. Oke kalau untuk mesin dimulai dari Avanza ya. Kalau mesin ini bener-bener baru ya. Kalau sekarang ya. Kalau sekarang dia memiliki mesin 2 mRVA. Dengan tenaga 105 PS dan torsi 137 Nm. Oke Hyundai Stargazer menggunakan mesin 1500 cc MPI 4 inline smart stream. Wush wush. Inline 4. Yang bisa menghasilkan tenaga sebesar. Berapa? 115 PS. Wuh. Torsinya. Oke. Di 143,8 Nm. Tenaga tersebut dialirkan ke roda depan melalui sistem transmisi IVT. AKA CVT sepertinya. CVT yang lebih pintar. CVT yang lebih pintar. Mungkin kita harus ganti nama nanti IVT Indonesia. Ya. Ya Mitsubishi Expander mesinnya sih ya so-so lah gak dibutuhin juga di kelas ini ya. Dia mesinnya myvac. 1500 cc 4 silinder. Ya tenaganya seperti yang kalian tau ya. Tenaganya 104 PS dengan torsi 141 Nm. Jadi kalau dibandingin ini semua. Memang tidak ada menang-menangnya. Torsi menang dikit lah. Torsi ya menang dikit. Torsi menang dikit dari gue. R3 yang pakai mesin. Yang banyak yang kecewa. Karena waktu pertama kali facelift di India. Berharap. Wah mesin baru. Terus transmisi dengan percepatan. Yang percepatan. Paddle shift. Banyak yang kecewa. Gak apa-apa. K15B 1500 cc. Dengan tenaga 104 PS. Persis dengan si Expander. Tapi torsnya kalah sedikit di 138 Nm. Tapi gue pedenya. Dia punya teknologi mild hybrid. Yang mana akinya sekarang lebih besar. Di 12V. Dan juga ada baterai tambahan di bawah kursi. 6Ah. 6A. Jadi lebih powerful. Jika dibantu dengan teknologi mild hybrid tersebut. Jika meninjau spesifikasi mesin on paper. R3, Avanza dan Expander yang mirip-mirip. Kami berikan nilai 7,5. Dan Stargazer dengan tenaganya yang jauh lebih signifikan. Mendapat nilai 8,5. Sekarang tes nanjak pertama. Kita pakai Suzuki R3 dulu. Dan karena Stargazer itu yang 6 seater. Kita biar adil. Jadi mobilnya di sini 6 aja. Gak usah sampai 7 orang. Oke. Oke. Oh iya, 564. 564, ente emang waj. Ini kalau di Smackdown sudah war heavyweight. War heavyweight. Oke, 564 dengan kondisi 6 orang. Suzuki R3 Hybrid. Kita tes nanjak. Oke. Baterainya itu 5 bar. Jadi ya cukup lah. Kita lihat. Kita nanjak begini. Oke, di tengah. Tengah-tengah tanjakan kita. Diam. Bentar. Kita tes heel start assist-nya. Heel start assist. Kita mulai ya. Wah, agak ada sedikit ya. Ada rustinya sedikit ya. Tapi aman, aman. Aman. Oke. Aman sih. R3 tenaganya lumayan sih. Mungkin karena dia tenaganya lumayan tapi bandnya yang... Bandnya yang agak kurang. Oh iya. Bandnya agak kurang. Let's go. Let's go. Kok gitu banget sih? Transmisinya keren. Eh, CVT. No. Channel anda ya? Oke. Oke. Sekarang kita nanjak. Terus, terus. Ya. Nah. Berarti di tengah. Sip. Wuuu. Ya. Lebih ngeden ya kayaknya ya. Lebih ngeden. Tapi memang sih. Sama dia nggak nge-de-cheat. Nggak nge-de-cheat. Kayaknya karena yang punya ganti ban sih kayaknya. Ban. Ban. Oke. Jadi sekarang kita mau nanjak. Menggunakan Mitsubishi Expander. Kita mulai nanjak ya. Nanjak. 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 Tahan, tahan. Tunggu dulu kamera video grafernya nyamper ke belakang. Ya. Oke. Ini juga ada auto hold ya. Sudahlah. Enaknya ini ada auto hold. Jadi kita nggak perlu nahan-nahan pakai kaki atau segala macam. Yuk. 3, 2, 1. Go. Tuh. Nggak saya ngeden tadi nggak segini tentang Avanza bro? Iya ya. Iya sih. Lebih responsif ya. Kayaknya traksinya lebih bagus nih. Iya. Makanya dia. Tapi memang ada yang tim sebelah tuh. Ngetes nanjak. Sampai si Avanza harus didudukin di bagian kap mesinnya. Karena sebenarnya tenaganya oke. Tapi dia tuh terlalu ringan di bagian depannya. Jadi traksi buat mendorong ban di depannya tuh kurang. Oh. Oh iya benar. Jadi mobilnya lebih ngangak kalau diisi 10. Oke. Jadi sebenarnya mobil ini kita mau tes pakai Jason. Karena kan hostnya mobil ini Jason. Tapi takutnya biar nggak beratnya adil. Adil. Semua mobil. Karena gue ada sama Jason. Beratnya terpauh. Ternyata jauh. 13 kilo. 13 kilo sendiri. Jadi nanti nggak adil lagi nanjaknya kan. Ini tenaga paling gede ya. Tenaga paling besar. Tapi terakhir gue ngetes. Iya. Gue pas nanjak di tempatnya Hyundai agak ngedecit. Nah kita tahan dulu di sini. Setengah. Heal start assist. Tuh. Effortless sekali mobil ini. Sekalian ngetes. Heal start assist. Tapi dia belum dilengkapi juga dengan seperti si expander yang sudah ada auto holdnya. Jadi kita harus pakai tangannya ya. Let's go. Ini paling enak sih. Wah gila. Ini paling. Ini paling narik sih. Effortless banget. Effortless banget ini. Wah jauh 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 jauh. Stargazer menanjak dengan mudah walaupun diisi 6 penumpang. Sehingga kami beri 9 untuk Stargazer. Karena performa nggak bohong. Diikuti. Expander 8,5. Dan Avanza serta R3 di 8 aja. Oke. Kembali ke tes yang lebih proper yaitu tes ride quality. Nah disini Avanza sangat terbantu dengan handlingnya yang paling baik diantara keempat mobil ini. Sehingga Avanza bisa mendapatkan nilai yang paling banyak dengan 8,5 poin. R3 menyusul dengan 8. Dan untuk expander serta Stargazer mirip-mirip aja di 7,5. Untuk urusan efisiensi. Ya mobil ini oke lah ya. Dia masih bisa menghasilkan figur efisiensi di 13,8 km per liter. Not bad kan. Sedangkan untuk rute luar kota. Lumayan loh. Di 18,1 km per liter. Alasan orang Indonesia kenapa membeli expander. Adalah karena konsumsi BBM yang sangat irit. Ya karena dia dibantu dengan idling start stop yang tidak dimiliki oleh LMPV lain. Untuk konsumsi BBM di dalam kotanya. 14,6 km per liter. Untuk rute tol. Dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam. Mitsubishi Expander mencatatkan angka 17,7 km per liter. Untuk efisiensi ya memang. Untuk dalam kota dia salah satu yang paling boros di kelasnya. Jadi untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam. Dia hanya bisa mencatatkan angka 13,1 km per liter. Tapi kalau untuk luar kota. Ini nih. Dia merupakan salah satu yang teririt di kelasnya. Dia berada di angka 18,5 km per liter. Jadi kalau di average-in. Ya masih bersaing lah. Gimana? Udah pada dengerin efisiensi masing-masing mobil? Hahaha. Tetap akan semuanya kalah sama Suzuki R3 ini. Karena dia satu-satunya sudah dilengkapi dengan sistem mild hybrid. Jadi makanya mobil ini punya efisiensi yang paling baik di antara semuanya. Dalam kota aja. Karena dia sudah dibengkali dengan motor listrik tambahan kecil, baterai kecil. Dan juga sistem idling start stop yang sangat intuitif. Mati berkali-kali juga selalu bisa. Dan nyala kembalinya sangat halus. Dalam kotanya bisa di 18,2 km per liter. Ruter luar kota tetap bagus. Dia bisa tembus di 21 km per liter. Jadi untuk efisiensi jelas pemenangnya adalah Suzuki R3. R3 paling superior berkat sistem mild hybrid terbarunya. Dia jadi sangat irit sehingga bisa dapat nilai 9. Disuluh dengan Avanza dan Expander dengan nilai sama di 8. Dan yang terakhir Stargazer cuma dapat 7,5. Oh well, tenaganya paling gede jadi ya gimana? Dan tentunya untuk penentuan inilah yang kalian tunggu-tunggu. Yaitu tes performa akselerasi via Drag Race. Yes, langsung aja kita aduk ke 4 mobil ini. Manakah yang paling kenceng dan mana yang paling pelan? So, check this out. 3 2 1 Go! Go! And finish! Stargazer menang tipis dari R3 yang memang memiliki instant torque dari mild hybridnya. Namun performa Stargazer tetap nggak bisa bohong karena memang tenaganya paling besar. Jadi, Stargazer dapat 8,5 poin. Disusul oleh R3 dengan 8 poin. Dan Avanza 7,5 poin. Lalu yang terakhir Expander di 7 poin. Yang pemenangnya untuk kategorinya adalah Hyundai Stargazer. Total dari semuanya. Dari awal. Dari poin total desain, Dari poin total kenyamanan, Poin total praktikalitas, Poin total performa, Dan fitur. Oke. Ya. Tadi di posisi sebelum ini, Masih Expander yang tertinggi ya. Oh ya. Expander yang tertinggi ini. Nah kalau kalian... Sekarang overall poin, Suzuki R3! Weh, Bata Marsa! Expander. Nah udah Ente, udah untuk kelasan aja. Oke. Jadi, Kita bacain dari yang poin terendah ya. Oh? Anak baru ya? Anak baru? Yang terendah itu, Ente Bro. Dalam posisi keempat, Dengan poin overall 139 poin. Yang paling tua lah. Dipegang oleh, Yang paling tua. Ha 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 ha. Eh. 多aknya mau bah diri gue, Ya. Tipe! Ha 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 ha. Gini, gini. O再見 Bunda. Gini. Ya. Gini. Ini. Tetep penjualan. Yah ha 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 ha. posisi ketiga ketiga tiga sudah tahu dong siapa Suzuki AirD1 hybrid facelift biar tidak krisis sudah dipas. Nama adalah doa. Nah inilah yang kalian tunggu-tunggu memenang juara kedua dan juara pertama pastinya di Battle of LMPV episode 2 CPT war di juara pertama dengan overall point 145,5 poin iya perbedaannya cuman setengah poin di juara dua. Setengah poin. Juara pertamanya adalah video ini pirmurni hasil penilaian kami-kami dari yang di sini. Jadi kami sama sekali tidak dibayar untuk memenangkan mobil manapun yang ada di sini. Jadi memang keempat mobil ini punya unique selling point-nya masing-masing ya. Si Avanza nih sebagai pelopor dia tahu betul Toyota tahu betul market yang ia tuju adalah orang yang nggak mau ribet. Orang yang pengen mobil dipakai jalan lupa service juga nggak akan rusak. Kalau misalnya si Air 3 walaupun dia juara 3 tapi dia memang mengerti banget kondisi yang sekarang ini. Jadi ketika yang lainnya mendevelop sistem safety terbaik, kenyamanan terbaik. Dia nyamannya cukup aja seperti yang pertama kali keluar, tapi dia lebih mengedepankan soal efisiensi dan juga performa mobilnya. Dan tetap mempertahankan akomodasi dari penumpangnya yang tetap masih terbaik. Tapi kalau kalian mencari kenyamanan dan mewahnya ya dapet, terus tensenya dapet, expanded. Apa? Sama sekali flexingnya dapet. Oh flexingnya dapet. Iya pakai expanded. Dan juga dia punya ground clearance paling tinggi diantara semuanya. Dan tapi kalau memang kalian adalah market yang dituju oleh Hyundai yang mana yang mendepankan fitur, terus juga teknologi yang cutting edge yang belum pernah ada di low MPV sebelumnya, itu adalah di Hyundai Stargazer. Benar banget. Tapi despite dari semuanya itu, walaupun mobil-mobil ini sekarang punya fitur safety yang baik, apalagi terutama si Avanza dan juga si Stargazer, tapi kita tidak lekang dengan masalah kejadian, kecelakaan ataupun misalnya kejadian amit-amit ya, kebakaran, atau walaupun si Stargazer punya blueling bisa memantau mobilnya, tapi kan kita tidak tahu namanya sistem suatu saat itu buatan manusia, kita tidak tahu namanya eksceden akan bisa terjadi. Betul guys? Benar banget loh. Nah, makanya itu kita harus tetap butuh asuransi. Cakep banget loh kalian. Dan asuransi ya. Kita percayakan kepada asuransi raksa. Rekanan bengkel dari raksa itu semua sudah lulus standar yang oke banget. Jadi bukan kaleng-kaleng. Dan ditambah lagi pon. Oh ke dealer Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, atau Toyota, kalian bisa langsung minta ke sales eksekutifnya untuk minta asuransinya dengan asuransi raksa. Jadi kan referensi video ini sebagai acuan untuk membelian kalian, tapi acuan terbesar itu bukan kita justru. Acuan terbesar adalah diri kalian masing-masing. Jadi kalau kalian misalnya pengen tertarik dengan salah satu dari tempat mobil ini, jangan males datang ke dealer atau langsung minta saja test drive. Bisa minta tolong ke Suzuki SBT, bisa minta tolong ke Hyundai Andalan. Mereka mau kok test drive ke rumah? Silahkan langsung cobain langsung. Yang mana yang paling senang, itu yang sesuai dengan pilihan kalian sendiri. Oke terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel Youtube CVT Indonesia. Youtubenya juga Lucknats yang sudah membantu. Terima kasih Rockport. Sama-sama dengan semangat. Alhamdulillah masih bisa dipercaya. Terima kasih. Dan pastinya juga main-main juga ke Instagram kami di at cvt.indonesia dan follow Instagram kami di cvt.indonesia. Dan juga Lucknats underscore ade. Oh nggak, saya nggak di ini. Oh Anda. Yang main juga ke Youtube saya yang sudah almarhum. Nggak ada doang berarti. Oh nggak ada. Berarti, ya kita lihat dulu provisionalnya kalau memang bagus. Lulus? Beneran mah. Silahkan komen di bawah kalian voting. Cocok nggak? Apakah dimasukkan cocok untuk menjadi part of the CVT ini. Coba kalau tulis di kolom komentar di bawah. Kalau nggak cocok ya udah, nggak ada lagi. Tapi itu nggak makan lagi. Oke itu aja. Sampai ketemu lagi di video-video CVT War dan video review berikutnya. Yeay. See you 1 juta views. Amin. Amin.